Cerita orang-orang yang mengaku berasal dari masa depan dan bikin geger masyarakat Kemampuan menjelajah waktu alias time traveler sejak dulu memang menjadi sebuah tangan terversi yang diperdebatkan Beberapa menganggap hal tersebut mustahil dilakukan dan hanya merupakan khayalan semata Namun, tak sedikit pula yang percaya bahwa seorang time traveler alias penjelajah waktu itu nyata adanya Salah satu yang sempat menghiburkan dunia maya di tahun 2000-an adalah sosok yang bernama John Titor Yang mengaku sebagai anggota militer Amerika Serikat Sejak kemunculannya viral di internet, dewasa ini kian banyak yang kemudian mengaku sebagai penjelajah waktu Menurut kisah dan versinya masing-masing Sosok John Titor yang mengaku bersal dari tahun 2036 sempat menghiburkan dunia maya pada tahun 2000-an Bermula dari sebuah forum di internet, Titor memperkenalkan dirinya sebagai anggota militer Amerika Serikat Yang ditugaskan kembali ke tahun 1975 untuk mengambil komputer IBM 5100 Tak hanya John Titor, seorang laki-laki dengan muka disamarkan tampak memberikan pengakuan dalam sebuah video Jika dirinya datang dari tahun 2045 Ia bahkan menggunakan lie detector untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong Pada 2045, pria misterius mengatakan bahwa cucu dari aktivitas Martin Luther King Jr. menjadi presiden Amerika Serikat Berbeda dari lainnya, Noah yang mengukis sebagai penjelajah waktu dari tahun 2030 Memampang jelas wajahnya di video Menurut pengakuannya, ia terjebak di tahun 2030 Setelah dipecat karena gagal menyelesaikan sebuah misi di tahun 2017 Keberadaan Noah ini diunggah di channel Youtube bernama Noah The Time Traveller Youtube dari channel Apex TV kembali menggugah seorang pria yang mengaku Berasal dari milenium ketiga atau tahun 6000 atau 4000 tahun setelah milenium pertama Dalam video tersebut, ia menunjukkan sebuah foto yang tampak buram Dan menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan potret suasana dari tahun 6000 Mesin waktu dan upaya untuk kembali ke masa lalu memang masih menjadi perdebatan hingga saat ini Meski Albert Einstein telah mencetuskan teori relatifitas yang mengarah pada perjalanan antar waktu Hal tersebut hingga kini masih menjadi sebatas menjadi penelitian ilmiah